ini adalah anaknya si Gila Junior dan nampak ini adalah seki umur 12 kalau dilihat dari ada bekas lendir yang menempel pada kantak nampaknya si Gila kesini memang dirahi oke guys, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, and share supaya channel ini bisa berkembang sub indo by broth3rmax saatnya eksersis bagi penghuni kandang ADV farm ini adalah marley bed sang induk primadona saat ini dalam kondisi bunting memasuki bunting 99 ini adalah anaknya si Gila Junior karena saat ini adalah memasuki umur 12 bulan dan yang hitam itu adalah ciloks nasi darah saat ini berumur memasuki 1 tahun 12 bulan dan ini adalah kopi bali kunduk baru selesai beranak dan itu adalah anak-anak ini ada satu lagi pejantan bali seolah seolah akan kita gunakan nanti sebagai hewan kurban nantinya tujuan dari eksersis ini adalah untuk mendeteksi ciloks ini yang hitam apakah dia dirahi karena dari kemarin dia bengok-bengok sampai malam tadi kita akan kita akan biarkan dia berpengkramar yang terakhirnya si si Gila Junior kalau dilihat dari ada bekas lendir yang menempel pada pantat nampaknya si loks ini memang dirahi cuma kenapa tidak dinaiki oleh si pejantan apakah ini merupakan akhir dari birahi ini adalah tandas-tandai birahi nampak lendir di sini terima kasih pertama julek hari ini berhormat untuk umur 2 tahun tanpa lendir keluar setelah dibuatkan kebobohan bismillahirrahmanirrahim kita ibu kembali dengan menggunakan kebobohan berhormat bagaimana siloks adalah hasil persenangan antara indiklimba dan anus selesai singkat saja ini ini adalah lendir merah atau lendir darah yang merupakan tanda med estrus pada ternak sapi ini keluar 1 atau 2 hari setelah terjadinya estrus ciloks 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 ini kemarin dilakukan inseminasi buatan pada hari minggu pagi karena menunjukkan kejala dirahi yaitu ditandai dengan keluarnya lendir yang menggantung pada pulpa dan pada hari ini ini adalah hari selasa pagi dimana kita melihat ada lendir darah yang teronggok pada lantai kandang ini menandakan mudah-mudahan proses ide kita kemarin pada hari minggu pagi kemudian dengan diikuti tanda-tanda keluarnya lendir merah atau lendir darah atau yang biasa disebut mad estrus semoga proses ide kemarin bisa mencapai kebuntingan karena secara kasat mata atau secara kasarnya saja kita simpulkan bahwa proses ide memang terjadi pada saat estrus atau birahi selamat menikmati